Sebuah bus terlibat tabrakan adu moncong dengan truk di Jalur Nasional Madiun, Surabaya, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Akibatnya, satu orang pengemudi truk mengalami luka berat hingga kritis akibat terjepit bodi kendaraan. Insiden kecelakaan ini terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin pagi. Sebuah bus PO Jaya adu moncong dengan truk pengangkut mesin kombi pemanen padi. Peristiwa kecelakaan ini terjadi bermula saat bus PO Jaya yang dikemudikan Suwoto warga Ponorogo melaju dari arah Madiun ke Surabaya mencoba mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Namun pada waktu yang bersamaan atau dari arah berlawanan melaju truk pengangkut mesin panen padi yang dikemudikan Suharto warga Lamongan. Karena jarak yang sudah dekat antara kedua kendaraan mengakibatkan tambrakan tak terhidarkan. Pengemudi truk mengalami luka patah kaki akibat terjepit bodi kendaraan yang ringsak. Sedangkan pengemudi bus tidak mengalami luka kritis. Kini korban luka tengah menjalani perawatan di ruang IGD RSUD Caruban. Jadilah kalantas di wilayah kami berada di Desa Kalipunting, Kejamatan Menjayaan. Intinya dari kronologinya tadi yaitu kendaraan bus Jaya berjalan dari arah barat ke timur. Kemudian sesamanya di PKP dia hendak mendahuli kendaraan yang ada di depannya. Dari arah berlawanan, KR truk berjalan di jalurnya. Kemudian terjadilah benturan itu. Untuk korban saat ini ada satu orang yaitu penggudi dari truk sekarang mendapatkan perawatan di rumah sakit Caruban. Kedua kendaraan telah diamankan kepolisian. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Madiun. Tova Paradana, JTV Madiun.